Halo guys, selamat datang kembali di channel my channel. Video kali ini saya akan mereaksen full komentar ya dari penampilan Manny yang membuahkan lagu Bali tersenyum. Oke guys, gak usah lama-lama ya, langsung aja kita nonton bareng videonya. Sebenernya bawain lagu Bali ini bukanlah lagu yang gampang. Apalagi ditambah dengan tarian tradisional dari Bali. Itu benar-benar suatu tantangan bagi Manny sendiri yang mungkin tidak mempunyai bakat nari Bali dari kecil. Tapi keren! Semangat Manny, semangat. Mulai Nasar, mulai. I love you, Manny! I love you! Kenapa Roger ini? Kenapa kaget ya? Roger kaget. Roger mau mencoba tarian Bali. Memang kamu kena relax? Aduh, aku takutlah tengok situ. Manny buat cantik, kamu buat takut. Sebentar. Manny mewakili Indonesia. Manny... Pasal dari Jawa Barat. Betul. Tapi dia tidak mau berada di... Zona Amat. Bisa aja Manny menyanyikan... Jawa Barat. Jawa Barat. Manny, saya mah gak mau komentar. Tadi pas kamu jalan kesini, ada yang dicengkok kena... Iiii... Iiii... Ya, 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 ya. Aku sama selfie langsung begini. Oh. Aduh, coba Mel. Masih ingat kan? Atau spontan itu? Habis referen. Terakhir, terakhir. Habis referen kedua kan kamu silam kesini nih. Ada yang... Ada yang begini itu apa tuh? Hah, pohok. Hilap. Kayaknya sundanya ada ikut dikit ya. Iya, ada sundanya. Ada sundanya dikit. Iya, selfie nanya tadi ke aku. Tapi bagus. Ayang, ayang itu Sunda. Iya, ayang. Oh my God. Masih ingat Mel yang mau? Panggil ayang. Masih nih. Oh, cuman mau ngomong itu doang kan ayang-ayang. Oh my God. Ada lagi loh, Star, yang disini. Dan ada rendah yang di uwi-ui. Iya, ayo dong. Itu kan? Itu juga ada. Coba dulu, coba dulu itu. Coba, coba. Coba, coba. Aduh, gila ini Mel. Aduh, gila ini Mel. Mari kita sempat kunjungan wisata. Dengan segala suka-suka cita. Seakan tersimpan. 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 Ayo dong kok ngatur di video datang sih? Lupa ingat gak? Iya sayang kasih tau sayang. Oh iya. Coba coba coba. Coba coba. Yaudah. Supaya maksimal tampilnya kita kasih kesempatan. Meli untuk begini dulu ya. Sayang mana-mana tetap di sini dikonsertan dengan ademi Asia 6251. Your voice of Asia. Commentator. Commentator. Commentator ayo. Ini jadi gak ulang par yang tadi? Udah ketemu belum Meli. Yang mana tadi? King Nassar suruh ulangnya. Yang sampai Nassar lompok-lompok. Yang tadi itu. Yang tadi udah ketemu belum. Kalau belum ketemu kita iklan lagi nih. Yaudah. Gak apa-apa kalau belum ketemu. Ketemu kan? Kata Meli tadi itu dia ajak. Spontan. Oh spontan. Itulah penyanyi. Eh penonton lu ngambil ya. Tadi lewat sini. Tapi yang jelas. Yang jelas Meli sudah keluar dari zonan. Betul. Betul. Sekarang kesenian. Kesenian dari Indonesia itu kan banyak. Nah kita tahu Meli itu berasal dari Sunda. Oh barat. Kita akan mengira bahwa Meli membawakan. Memasukkan tradisi Sunda. Betul. Ternyata ya. Dia membawakan tradisi Bali. Betul. Dan bukan hanya. Bukan hanya dari segi vokalnya. Tapi dari seni tariannya. Iya. Itu sih keren. Dan lagi. Yang namanya menarikan tarian tradisi. Itu paling susah ketika kita menggunakan heels. Iya. Betul. Betul. Menarikan kesenian tradisi itu tidak pakai sepatu atau heels. Oh. Nah itu akan merubah bentuk soalnya. Oh. Dan Meli bisa melewati itu dan keren banget. Meli. Meli. Belajar berapa lama kamu nari Balinya tadi itu? Kebetulan kita biasanya latihan koreo hamil satu sebelum tampil. Kemarin. Kemarin. Siapa kamu belajar tarian Bali? Sama Om Dad. Sama Ayah Degi. Dari Buja. Dari Batavia Dancer. Dari tim BDS. Ya tapi kebetulan banget ah. Kemarin itu ada yang bantu salah satu anak didik dari Om Dad juga. Anak Batavia Dancer. Kak Intan. Ya. Ada pengaruh di Bali. Karena anak-anak BDS itu ada yang jago Jaipo. Ada yang jago Bali. Ada yang jago. Oh oke oke oke. Intannya ada gak Kak Intan? Ada 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 ada. Suruh sini dong. Oh iya kan. Suruh ngajarin. Ajarin dong. Oh iya. Ajarin dong kita bareng-bareng. Oh iya. Di Bali. Nah ya memang bener begini. Oh gak pakai sepatu ya. Jadi harus kita copot tentunya. Boleh. Kalau bisa dicopot dicopot. Bener nih. Tapi betulnya disampaikan oleh Soe Ma. Tari tradisional Indonesia itu hampir semua. Iya. Tanpa alas kaki. Iya betul banget. Nanti kalau pakai heels itu sedikit sulit. Iya. Karena kalau bentuk kaki Bali aja kan. Malah bentuk kan. Agamnya. Agam kanan kayak gini. Kaki-kaki. Jari-jari kakinya itu naik ke atas. Oh. Iya. Kalau misalkan pakai heels gak mungkin bisa naik. Oh. Oke. Oke oke oke. Gimana ngajarin Melly cukup sulit atau justru daya tangkapnya juga hebat. Cepet banget. Intan. Yeay. Wow. Peres gak? Beneran. Beneran. Maksudnya nari Bali itu sedikit lebih rumit buat Intan ya dibanding untuk tari-tari tradisi di Indonesia lainnya. Karena banyak gerak detailnya itu kalau nari-tari. Pakem-pakemnya juga. Pakem-pakemnya beda banget. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya. Mata ya juga. Belum. 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 Jadi tadi di belakang hewannya Melly tetap nanya. Ah ini aku bener gak sih baliknya? Iya bener. Iya bener. Sebelum layak. Coba mana lihat dulu. Lihat dulu. Udah. Melly tanya ah Irfan. Mereka emangnya jago. Peace. Ihh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Oh bener ya. Tapi paling gak Melly ini generasi penerus ya. Yang bisa mengetarikan seni tradisi. Iya. Tapi memang Melly ini ya bukan cuma tari tradisional ngedance aja dia. Bagus juga. Jambung. Emang anaknya pinter biasanya. Ah kita ajarin dong kita gerak-gerak dasar tarian. Sok boleh. Tapi yang mana ya? Tari pendet aja kali ya. Yang paling dasar Tapi ini buat perempuan ya Buat perempuan Ada lagi buat laki-lakinya Pendet itu tarian perempuan Kalau laki-laki itu tari baris Tapi gak apa-apa Cuman gue doang yang gak bisa ikut Terus sir bisa emangnya sir Tapi kalau mau belajar gak apa-apa kan Kaintan ayo di depan Ini aja Maju lagi Maju lagi Pak Intan Jangan disini aja Boleh ya Yang penajar boleh ayo Tujuan dia biar orang jatuh ya Jadi ada Ada agam kanan Dan agam kiri Kalau agam kanan itu kaki kirinya di depan Kaki kanan Pinggunya didorong ke kiri Tangannya yang sebelah kanan Sejajar dengan mata Pinggunya mantep banget Sarah Tangan kirinya sejajar dengan dada Kayak semer Ini agung panas Mohon maaf ya Bentar Ya Betul Ya emang sakit Kalau udah ngerasain sakit baru bener Betul Tinggal lo mana aja Ada dua Di depan Di belakang Di agam kanan Nanti ada gerakan naik Turun Lalu ada gerakan lio Itu puter ukel tangan Sambil Palanya diputer And then ada gerakan Dan sir Dan sir itu mata Ke arah tangan yang kanan Ke atas Sir balik lagi ke tengah Sir Pakai musik dikit boleh gak sih Biar suasananya dapet ya Boleh Ayo Musik Bali Tangan sini dulu ya Tangan sini dulu ya Keceng celakan loh Dan mundur Jalan Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, putar Putar kiri Milos kanan Pilos kiri, kesel Milos Agam kanan Meli, bagus sekali Tapi ngebayangin sepanjang lagu tadi, Meli begitu ya Bayangin pakai heels, begitu Roger pakai sendal tipis, sepatu tipis aja begitu Tapi ini tadi adalah gerakan tari pendek untuk perempuan Kalau laki-laki basicnya itu seperti apa Kalau laki-laki, coba Saya doang Kita juga adalah laki Kalau laki-laki itu kakinya lebih dibuka Dibuka Jirayu mau coba Kaki agam kanan Tangannya lebih naik lagi dari cewek Kalau cewek tadi gini Kalau cowok lebih di atas dua-duanya Oke Bagus Dari sini Pendai Maik Turun lagi Maik lagi King oke gak? Ukul Dan Pong Ya sama Jadi kalau laki itu Yang membedakan perempuan dan laki-laki Gerakannya kalau laki-laki lebih besar Lebih gampang Lebih lebar Oh itu juga ada gini Iya Ada gerakan gini Ini airnya bisa Kalau cewek Kakinya diangkatnya Tapi matanya sama ya mata Mata sama Mata sama Keren tuh Oke Ini Indonesia menyertakan Bali kali ini Berarti masih ada kesenang-kesenang aja dari negara lain hari ini ya Terima banget Makasih loh kaitan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ada yang ditambahkan Silahkan nyamai Saya Mungkin ada tambahan Saya Mana tepukan untuk Melili Waduh Melili Saya cuma ada Dua perkataan untuk kamu saja ya Luar biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kan Terima Terima kali Yang Cengkok Sunda itu Saya benar-benar Terbuka Tak pernah Saya dengar Ini di Singapura Dan kamu Membawanya Apabila kamu Melakukannya Mata saya Itu beriak Itu itu Sanjata yang Wow Sangat Kalau ada Masukan Masukannya Ini aja Gerogi ya gerojir bau dua hari gatal ini roger ingat anak istri roger jahat roger jahat roger tadi disikin gue banyak cakap pasal kan juga sudah habis banyak cakap masalah indonesia sudah habis aduh apa tadi mo mau menyampaikan apa sir ya cuma masukan ini buat saya ya kamu harus juara untuk komentar kamu itu saja saya kefans sama kamu makasih sekarang komentator singapur bebas 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 tapi yang saya suka dari meli itu share bener share bilang gitu meli itu didandarin pakai gaun artis baju adat daerah artis baju yang ngedance yang kipop artisnya tetap kelihatan jadi itu tuh nilai jual ya ma bener gak kadiana kita pesen hati-hati ya karena musuh-musuh kita juga mengejar jadi jangan mentang-mentang udah bagus udah pinter terus terlena dengan seenaknya emang ada ada emang ya siapa tau ada ya kan soalnya kan ini dari negara lain kan ini nanti surki itu bagus oh rosak bahaya itu turki meli 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 saya nak tambah dikit aja kamu tu sundanya bagus balinya bagus dangdutnya bagus saya nak cuba satu nanti lepas ini kalau ada melayu kalau melayu boleh kalau melayu boleh all rounder hebat kalau boleh kalau boleh siapa share share aja ya kadiana oke boleh silahkan duduk oke guys jadi itu lah tadi ya reaksen saya untuk full komentar meli dan gak banyak ya yang dibahas disini cuman mereka kagum aja kenapa meli bisa membawakan begitu lihai dan begitu bagus banget ya nyanyi sambil tari-tari gitu ya nari-nari bali dan juga memakai sepatu high heels gitu kok bisa gitu saya orang meli ya namanya kompetisi guys ya kita itu pasti bakal mencari ide gimana caranya agar terlihat wow terlihat spetakuler di mata para juri jadi maksudnya apa yang kita jual itu adalah yang bakal dibeli gitu sama para jurinya dan ternyata meli itu berhasil ya membuat terpukul semua juri dan disini apalagi share ya share katanya udah jadi fansnya dan share juga katanya pengen meli itu menjadi juara satu wah semoga terlaksana guys ya karena meli ini udah gak diragukan lagi guys dari segi suara segi penampilan segi look segi body linguisnya physical touchnya wah semua itu pokoknya keren banget mau disandingkan sama siapapun meli ini tuh tetap menjaga juga kesopanan ya maksudnya melihat-lihat juga lawannya dia gimana kalau lawannya dia agak merendah ya dia juga merendah guys tapi kalau lawannya agak meninggi dia juga balas meninggi itulah enaknya meli ini dan meli ini juga orang yang begitu santun guys ya jadi meli itu menyanyikan lagu ini tuh sebenarnya di luar dari di luar dari zona zamannya zona amannya dia guys ya dan tadi juga kita lihat pertama ya dia itu nangis di pelukan selfie ya karena mungkin karena berhasil ya tariannya begitu lelahnya dia begitu susahnya untuk mempelajarinya dan itu katanya tadi cuman H-1 ya dia koreo itu ya dan itu ternyata berhasil guys ya emang meli ini tuh adalah kontestan yang saya bilang itu cepat tangkap juga guys untuk hal-hal yang seperti ini itu aja sih ya gak ada yang lain dan semua pokoknya semua itu kalau komentar itu udah guling-guling ya katanya ya udah guling-guling itu berarti udah bagus banget tadi nasar juga lucu banget ya sampai guling-guling kayak gitu oke guys terima kasih ya udah menyaksikan video ini dan terima kasih juga udah mau nonton bareng dengan saya dan nantikan lagi saya untuk di next video bye 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 ya